Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wassalam Ashadu an la ilaha illallah wa hadahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzulwafa El Bayan Bapak Ramdhani Sugianto Hasan SPDI Yang saya hormati Kepala SD Islam Albayani Ibu Rosita SE Yang saya hormati Kepala TK Albayani Ibu Muslimah SPD Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Staf Yayasan Kanzulwafa El Bayan Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid TK maupun SD Islam Albayani Dimana pun berada Dan tak lupa Kepada anak-anakku Siswa, siswi TK dan SD Albayani Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Karena iman dan takwanya Amin Ya Rabbal Alamin Puji syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Zat yang maha wafur Yang nikmatnya tiada terukur Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur Salawat Ma'assalam Semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Ya'ni Habibana Wan Nabiyana Wa Mawlana Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Karena beliau lah yang akan memberi syafat Kelak diwamil kiamah Bagi umatnya yang gemar menjalankan sholat Dan melantunkan sholawat Hadirin yang kami hormati Berbicara tentang sukses Sukses apakah seseorang yang memikirkan bisnis dan apatis Dikatakan sukses apakah seseorang yang memiliki gaji yang besar Tinggal di rumah yang mewah Mengendarai kendaraan yang mewah dan lain sebagainya Itu bukanlah ukuran kesuksesan Konsep sukses setiap orang pasti berbeda-beda Kesuksesan adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang Ada yang menginginkan sukses di dunia Ada yang menginginkan sukses di akhirat Dan ada pula yang menginginkan sukses dunia dan akhirat Untuk mencapai kesuksesan Tidaklah mudah Semua harus berproses Semua harus diusahakan Semua harus diikhtiarkan Agar mendapat kesuksesan Terkadang proses kehidupan seseorang itu berbeda Jangan kita banding-bandingkan proses hidup kita dengan orang lain Bunga pun bermekaran tidak dalam waktu bersamaan Begitupun proses kehidupan kita Ada beberapa hal Yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan Dunia dan di akhirat Yakni 10M sukses dunia dan akhirat 10M disini bukan 10 miliar ya Kita akan bahas M yang pertama yaitu membaca basmalah Jika kita hendak melakukan sesuatu Biasakanlah untuk mengawalnya dengan membaca basmalah Kita tata niat baik kita Karena Allah Ta'ala Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya Mau makan baca bismillah Mau bekerja baca bismillah Mau naik kendaraan baca bismillah Mau belajar berangkat sekolah baca bismillah Semoga dengan mengawali segala perbuatan Dengan membaca bismillah Kita selalu diberikan keberkahan dan keridoan Atas segala sesuatu yang akan kita lakukan M yang kedua Yaitu meminta restu dan doa orang tua Jangan sekalipun pernah lupa meminta doa dan restu orang tua Di setiap tindakan yang akan kita lakukan Karena restu Allah adalah restu orang tua Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua Dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua Berbahagialah jika saat ini kita masih mempunyai orang tua yang lengkap Sehat jasmani dan rohaninya Jangan pernah lupa mencium tangan mereka Mendoakan mereka Meminta doa dan restu Setiap tindak melakukan sesuatu Walaupun tanpa diminta sekalipun Kita semua selalu berada di dalam lantunan doa-doa mereka Di antara doa yang diijabah oleh Allah SWT Yaitu doa orang tua untuk anaknya Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT Apa itu? Doa yang pertama yaitu doa orang tua untuk anaknya Yang kedua doa orang-orang yang sedang berpuasa Dan yang ketiga doa orang yang sedang berpergian M yang ketiga memperbanyak rasa syukur Bersyukur adalah wujud terima kasih kita kepada Allah SWT Atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat Allah dapat berbentuk apapun Bukan hanya tentang materi dan harta Mempunyai anak yang soleh dan soleha adalah rizki Diberikan kesehatan jasmani maupun rohani adalah rizki Mempunyai teman dan keluarga yang baik adalah rizki Allah akan menambah rizki bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur Sesuai janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada ku kata Allah Maka aku akan menambah nikmatmu Dan jika kau mengingkari nikmatku Maka sungguh azabku sangat pedih Hadirin yang kami hormati M yang keempat yaitu memperbanyak istighfar dan zikrullah Terkadang kita tidak sadar sudah melakukan kesalahan Baik terhadap manusia ataupun kepada Allah Untuk itu harus memperbanyak membaca istighfar Memohon ampunan kepada Allah Apalagi di bulan ramadhan ini Bulan yang penuh maghfira Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua Dan dialah maha pengampun lagi maha penyayang Selain dengan beristighfar kita juga bisa berzikrullah Zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'at ayat 28 Bismillahirrahmanirrahim Alabi zikrullahi tatmainu lukulub Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Hati kita menjadi tenang Hadirin yang berbahagia M yang kelima yaitu memberi sedekah Bulan ramadhan ini Nilai ibadah diganjar seribu kali lipat Dibanding biasanya Sedekah menjadi salah satu ibadah Yang bisa dilakukan di bulan ramadhan Bersedekah memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Dan orang yang bersedekah akan dilipat kendakan pahalanya Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadith ayat 18 Sesungguhnya orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Maka akan Allah lipat kendakan kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Hadirin yang berbahagia M yang keenam adalah menjaga sholat Jika kita menjaga perintah Allah Allah akan menjaga kita Perbaiki sholatmu Nisyaya Allah perbaiki hidupmu Sholat juga merupakan amalan yang pertama Yang akan dihisap oleh Allah SWT Sholat juga merupakan pintu ke syurga Miftahul jannah as sholatu Wa mistahul sholatu al wudhu Kunci syurga adalah sholat Dan kunci sholat adalah wudhu Dengan mendirikan sholat Berarti kita sudah menegakkan agama Islam Hadirin yang kami hormati M yang ketujuh yaitu Menjaga lisan Menjaga sikap dan perasaan orang lain Kita semua pasti pernah mendengar Peribahasa yang mengatakan Lidah lebih tajam daripada pedang Hal itu memang benar Allah memberikan karunia Lisan kepada kita Untuk berbicara Namun sayangnya Banyak dari kita yang sulit mengendalikannya Karena sebuah ucapan dapat menjurumuskan Kita ke dalam api neraka Na'udzubillah summa na'udzubillah Janganlah kita mengucapkan perkataan Yang menyakiti hati orang lain Sekalipun itu hanya candaan Sebab di akhirat nanti Segala apapun yang kita ucapkan Akan dimintai pertanggung jawaban Salamatul insan fi khifdil lisan Selamatnya manusia tergantung Di dalam menjaga lisannya Hadirin yang berbahagia M yang kedelapan yaitu Mencoba dengan berusaha Jika kita ingin sukses di dunia Dan di akhirat Kita harus bisa berusaha sebaik mungkin Untuk mencapai kesuksesan tersebut Sebagaimana firman Allah Dalam surat al-ra'ad ayat 11 A'udzubillahimina shayantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha la yugayiruma bikaumin Hatta yugayiruma biampusihim Sesungguhnya Allah tidak akan Merubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka Merubah keadaan mereka sendiri Bekerjalah untuk dunia Seolah-olah Kita akan hidup selamanya Dan bekerjalah untuk akhirat Seolah-olah Esok kita akan mati Maksudnya apa? Bekerja di dunia Supaya kita Melakukan pekerjaan Dengan sebaik mungkin Tidak bermalas-malasan Bekerja untuk akhirat Harus dilakukan Sesegara mungkin Dan sebaik-baiknya Dengan berpikir Seolah-olah Besok kita akan mati Supaya tidak terjadi Penyesalan Selanjutnya M yang ke sembilan Mengejar kesempatan Mencari ridha Allah Dengan cara apa? Dengan cara Menuntut ilmu Tolabul ilmi Belajar Belajar dan terus belajar Kita gunakan waktu Kita sebaik-baiknya Untuk Bertolabul ilmi Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kesempatan Tidak akan terulang Kedua kalinya Jika kita ingin sukses Di dunia dan di akhirat Harus dengan ilmu Man aradad dunia Fa'alihi bil ilmi Waman aradad akhira Fa'alihi bil ilmi Waman aradahuma Fa'alihi bil ilmi Barang siapa Yang menginginkan Sukses di dunia Itu dengan ilmu Dan barang siapa Yang menginginkan Sukses di akhirat Itu juga dengan ilmu Dan barang siapa Menginginkan Keduanya Itu pula Dengan ilmu Hadirin yang berbahagia M yang ke-10 Yaitu Mengembalikan kepada Allah Jika kita sudah Berusaha Berikhtiar Berdoa Dengan semaksimal mungkin Sudah melaksanakan 9 M yang sebelumnya Kita bahas Maka selanjutnya Kita pasrahkan kepada Allah Kita kembalikan kepada Allah Dengan bertawakal Dan berdoa Semoga Semoga Apa yang telah Kita kerjakan Apa yang telah Kita doakan Dan apa yang telah Kita usahakan Dapat berbuah Manis Dan kita dapat Memetik hasilnya Kalah Mani Yazro' Yahsudu Barang siapa Yang menanam Pasti menuai Semoga Kita semua Selalu diberikan Kemudahan Kelancaran Di setiap hal Dan diberikan Keberkahan Keselamatan Diberikan anak Yang soleh Dan soleha Dan mendapatkan Rizki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Wa meirizukuhu Min hai sulayah tasif Sebelum Kulutum ini Saya tutup Saya mempunyai Pantun Burung darah Cendrawasi Cari dulu Di Papua Cukup sekian Dan terima kasih Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Pergi mancing Di sungai Sulam Nila dipancing Di hari senja Salam undur diri Dari saya Untuk para Permisah semua Akhir kalam Wallahu muwafiq Il aku wa mit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.